Kuasa hukum keluarga korban, insiden penembakan polisi versus Laskar FPI Ahmad Mihdan Mendesak Komisi 3 DPR RI segera membentuk tim pencari fakta Keluarga korban ingin kasus ini diusut hingga tuntas Mulai dari kronologi kejadian baku tembak yang menewaskan 6 orang pengawal Habib Rizik Hal tersebut disampaikan Ahmad saat ditemui usai bertemu dengan Komisi 3 DPR RI Di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kami Siang Ahmad menyampaikan pembentukan tim pencari fakta ini perlu dilakukan Karena pihak keluarga tidak percaya dengan propam Mambus Polri Jika tidak dilakukan maka dikhawatirkan akan menjadi masalah kedepannya Antara pihak kepolisian dan masyarakat Komisi 3 khususnya untuk tim pencari fakta Mengusulkan supaya netralitas terhadap kasus ini bisa terungkap Menarik juga kan tentu karena masa sekarang ini Jadi handphone itu bagian yang terpenting bisa mengungkapkan satu fakta Jadi di detik terakhir saya tadi minta supaya Komisi 3 segera menutupkan pencari fakta Nah kemudian bukan kita tidak percaya kepada propam Mambus Polri Tapi kan yang menjadi masalah sekarang ini adalah problem antara kepolisian dengan anggota masyarakat Ya oleh karena itu tentu lembaga yang lebih netral yang bisa memberikan keterangan yang objektif, transparan Jadi kami meminta artinya bahwa terhadap pendukung untuk mengungkap ini supaya juga dilaksanakan Dan misalnya lembaga LPSK ya Lembaga kesaksian ini untuk bisa mengamankan Bisa dilokasi dan pihak-pihak lain yang terasa bahwa bisa mengungkap terhadap kasus ini Intinya kita minta walaupun ini rekses Supaya bisa intensif terus dilakukan evaluasi atau pencerahan terhadap kasus ini Makin transparan di masyarakat sebagai masyarakat yang bingung Akku selanjutnya mungkin bisa juga Lebih lanjut, Ahmad mengatakan nantinya pembentukan tim pencari fakta tersebut Tidak sebatas internal Komisi 3 DPR Tapi juga melibatkan lembaga lain yang memang tidak memiliki kepentingan dengan salah satu pihak Terima kasih telah menonton!